Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi daerah program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Bandung selasa siang. Peningkatan jumlah kampung KB menjadi sorotan utama dalam pembahasan rakorda yang dihadiri PLT Kepala BKKBN Pusat ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi daerah program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Bandung selasa siang. Dalam rakorda tersebut dihadiri oleh pelaksana tugas Kepala BKKBN Pusat Sigit Priyohutomo, Kepala BKKBN Jabar, Sukaryoteguh, dan perwakilan 27 Kepala OPD Kependudukan Kota Bandung dan Kabupaten Sejawa Barat. Menurut PLT Kepala BKKBN Pusat Sigit Priyohutomo, dalam rakorda jabar ini guna mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu terus ditingkatkannya jumlah kampung KB secara nasional. Di tahun 2018 ditargetkan setiap kecamatan memiliki satu desa atau kampung keluarga berencana. Inilah itu sudah 7.400an. Kita sudah 9.400an. Namun pada tahun 2015 kita tarjakan seluruh saluran kekota itu ada satu kecamatan yang punya kampung keluarga. Kemudian di tahun 2017 seluruh kecamatan punya kampung keluarga. walaupun lebih besar dimulai dari kampung dari Kecamatan namun masih ada kampung dari Kecamatan yang dijangka 24% itu sudah tapi itu sudah berhubungan tapi ada juga yang belum ada yang lebih ada yang lebih dan pada tahun 2018 ini kita akan 50% dengan tercapainya peningkatan jumlah kampung KB di seluruh pelosok negeri dapat turut serta mensukseskan program kependudukan keluarga perencana dan pembangunan keluarga guna mengatasi laju pertumbuhan penduduk skala nasional selamat menikmati